Pangeran Nipunegoro Pangeran Nipunegoronya yang gak ada Jadi itu fakta Tauhid yang terus berkemat Nah kemudian secara politik Muncul ormas-ormas Waktu itu yang awalnya setelah tahun saya adalah Muhammadiyah 1912 sama berapa itu Kemudian baru itu 1926 Gitu loh Tapi akarnya NU Muhammad ini satu Satu guru, satu kakek huwit juga lah Ahmad Dahlan sama Hasim Asyari Tapi masing-masing mengembangkan kapasitasnya Nah dari sini muncul kekuatan politik Apa namanya? Masyumi Masyumi ini kumpulan partai Islam Ormas-ormas Islam Kekuatan-kekuatan Islam Bergabung jadi satu Majelis Shuro Kaum muslimin Indonesia Jadi disitu ada NU Muhammadiyah, PRT, SI Semuanya ada disitu Tokoh utamanya Dr. Muhammad Natsir Terus ada pengikutnya lagi Ada Prawoto, ada Sari Pudin, ada Apa namanya Sampai ke Kasman Singo di Mejo juga Jaksa Agung pertama itu orang Masyumi itu Kasman Jadi sejarah ini Terus menggeliat Inilah yang membicarakan tentang Pancasila Jangan diklaim Soekarno Saja Soekarno iya Tahun 1945 Tanggal 1 Juni Itu pidato Soekarno Tapi Soekarno tidak menyusun Pancasila Seperti sekarang Ketuhanan yang maesah Kemanusian yang adil dan berada Persatuan Indonesia Kerayatan yang dipimpin oleh hikmah Kebijaksanaan dalam permusaratan perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Tidak Soekarno menempatkan Tuhan nomor 5 Bahkan Tuhan yang berkebudayaan Itu 1 Juni Pidato Tentang gagasan Pancasila Tapi disalahpahami oleh Jokowi Menjadi hari lahirnya Pancasila Tidak tepat Apalagi dia buat kepres Jadi hari libur nasional Keliru Karena sejarahnya tidak begitu Sejarah yang benar adalah Didebatlah Gagasan Soekarno tadi Pada tanggal 22 Juni Jadi 3 minggu itu Di Jakarta Maka disebutlah piagam Jakarta Nah piagam Jakarta inilah Yang menjadi cikal bakal Dimaksud dengan Pancasila Karena ini membalikkan dari yang nomor 5 Jadi nomor 1 Ketuhanan Dengan kewajiban Menjalankan syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya Itu sejarah bangsa Siapa yang melubohongi 22 Juni itu ya Pak 22 Juni Dan semua bersepakat Termasuk Soekarno Termasuk Maramis Sepakat itu Dalam konteks Patintia 9 itu Nah Namun masalah berikutnya Pada tanggal 17 Agustus Tidak diundangkan Tidak diumumkan Sebagai satu dasar negara Oleh Soekarno Hanya menyatakan proklamasi Nah itu sejarahnya begitu Nah akhirnya Pada tanggal 17 itu Tidak disebutkan Pancasila itu Dalam perspektif piagam Jakarta Diprotes oleh Ki Bagus Hadikusumo 18 Agustusnya Sehingga sidang darurat Mulai jam 10 Selesai jam 12 Karena semua ada di Risalah perundang-undangan Ada Bukan karangan Egi Sujana Mana bisa Belum lahir Itu sejarahnya adalah Muncullah Istilah ketuhanan yang Maha Esa Nah ini penting sejarah bangsa Dengan ilmu tauhidnya juga Harus dimengerti Ini buah dari perjuangan Wali Songo Hasim Asyari Wakit Hasim Juga ya Dan juga dari Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo Ki Ahmedaklan sebelumnya kan Karena Ki Bagus Hadikusumo Itu adalah saat itu Ketua Umum Muhammadiyah Dia lah rumuskan lah Karena Soekarno ngeluh Kalau saya nyatakan ini Indonesia bagian timur Katanya gak mau ikut Merdeka Jadi bagaimana Ngatasinya Solusi keluar dari Ki Bagus Oke lah Tujuh kata dicoret Yang Tepikam Jakarta tadi Kewajiban menjalankan Sorehat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya dicoret Nah yang ada Diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa Kenapa semuanya Nerima Karena Ki Bagus Background Menjelaskan Ketuhanan Mesa itu Berdasarkan surat Ini backgroundnya Sehingga Apa yang dimaksud oleh Ki Bagus Juga Allah berhidayah Kepada yang ada disitu Rapat tanggal 18 Agus itu Menerimalah Bahwa Ketuhanan Mesa Menjadi sila pertama Nah pertanyaan seriusnya Jokowi kan jadi salah Membilang Pancasila Lahirnya 1 Juni Ya gak benar Boleh tanya hukum-hukum Akhli Tata Negara Bale Debat kalau saya salah Luruskan saya kalau salah Dimana salahnya saya Ini datanya Dokumentasinya lengkap Perpresnya Jokowi ya Oh iya Salah Kepers atau perpres Salah Tahun 2016 Hari lahir Pancasila 1 Juni 45 Salah Gak ngerti sejarah Pembisik-pembisiknya Gimana sih Kalau Jokowi yang ngerti Wajar loh ya Dia itu kan Tukang kayu Tapi pembisik-pembisiknya Ini loh Nah oleh karena itu Sejarah kita luruskan Itu maksud saya Al-Fatihah yang kita maksud Sudah perjuangannya gini Soekarno Salah memahami Konsep dasar Bernegara Konsep dasar Bernegara Mustinya ini Gak boleh lagi bikin Visi-misi Mau jadi presiden Visi-misinya apa Ini gak ngerti Pancasila Visi-misi itu Udah terkandung Di pembukaan Undang-Undang 145 Khususnya Silah keempat Bukan silah keempat Alinia keempat Apa? Udah berlima Pembukaan Mukadima Apa alinia keempat itu Muatannya Ada empat tugas Foko presiden Inilah visi-misi Presiden itu harusnya ini Ini yang diagung-agungkan Oleh Indonesia ini UUD 45 Di dalam UUD 45 Itu ada Pancasila Jadi bukan Pancasila UUD 45 terpisah Pancasila ada di UUD 45 Alinia keempat Apa itu bang? Empat poin penting Satu Sebagai presiden Atau dalam pengertian Memimpin negara ini Harus Menjaga Tumpah darah Seluruh rakyat Indonesia Satu Kedua Mensejahterakan umum Seluruh rakyat Indonesia Ketiga Mencerdaskan Kehidupan bangsa Tentu untuk Seluruh rakyat Indonesia Keempat Menjaga Ketertiban dunia Sehingga skala bentuk Penjajahan di Muka Gumi Harus dihapuskan Ini Undang-UUD 45 Inilah visi presiden Kok tiba-tiba Masuk reformasi Menjadi berubah Visi presiden Terserasi presiden Dengan tim suksesnya Kan blow on Sudah salah jalan Sudah 25 tahun Kita salah jalan Apalagi ada Para Pemuja demokrasi Yang blow on Atau para Blow on Pemuja demokrasi Gak ngerti Saya ngerti Ini dianggap Garis keras Keras apaan Ini sejarah Ini undang-undang Nah oleh karena itu Faso Soekarno Terjebak kepada Satu situasi Yang tidak tepat Yaitu Dia lebih memilih Ke garis Uni Soviet Dia lebih memilih Menggagas Nasako Nasionalis Komunis Mungkin Orang beragama Sama gak beragama Bisa gabung Mungkin Tidak ngurangi Hormatnya Kepada Soekarno Dia pemimpin Bangsa kita Dia yang melahirkan Indonesia Itu gak boleh Gak diakui Walaupun Diculik dulu Diculik dulu Tapi sudah Kita tetap Hormat Kita abadikan Jadi bandara Soekarno Bagi keluarga Soekarno Bersyukurlah Punya bapak Yang the best Dan ending Soekarno Saya masih hormat Kenapa Soekarno lah Yang mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 Kembali Ke UUD 45 Yang dijiwahi Semangat Piagam Jakarta Jadi apa isi Piagam Jakarta Ingat gak tadi Iya Tujuh kata itu Ketuhanan Dengan kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Para Pemudukan Menurut saya Secara politik Soekarno Nipus Nulhotima Happy ending Untuk kepada Kontek umat Dengan segala hormat Soekarno Pantas jadi Pahlawan bangsa Gitu loh Tapi juga Jangan lupa Banyak juga Keliruan Soekarno Gara-gara dia Banyak yang mati juga Persetuan Kita dengan Orang-orang komunis Jutaan orang mati Tahun 65 Sebelumnya 48 Wah Emangnya sedikit Mati banyak tuh Terutama umat Islam Dan TNI Tapi anehnya Oleh Jokowi Dikeluarkan Paperpressnya itu Diampuni yang PKI Jadi kan PKI Seolah-olah jadi korban Betul Kalau PKI jadi korban Lalu pelakunya siapa Pasti nuduh TNI Dan Polri Dan umat Islam Ini kekeliruan Jokowi Maksudnya kita berani luruskan Sebagai anak Anak bangsa Saya sayang dengan Jokowi Saya luruskan Karena Kesejarahannya tidak paham Dan Menjadi Blunder Menyalahkan kita Umat Islam Dan TNI Yang Terang-terangan Menghantam Komunis Soekarno Soekarno Kemilu kan Kemilunya kan 71 Kalau kita salah Itu Keliru Menempatkan Startnya itu Tergantung dengan Amerika Masuk Dalam perspektif ini Soeharto KKE Korupsi Korupsi Mampu Ajakkan Itu Tapi Habibi Habibi Punya prestasi The best Seingat saya Habibi Mampu Saat kepemimpinan Mengeluarkan Hasil Perundang-undang 500 Selama Periode Satu setengah tahun The best Habibi Dan Habibi Membawa Nilai positif Untuk Perkembangan Islam Lewat apa It's me Waktu itu Ada di Sides Ada bersama Al-Marikum Adi Shasun Yang sekarang Masih hidup Ada teman saya Jumhur Hidayah Boleh tak Masih hidup Jumhur Hidayah Dan juga Supermainan Dengan Sagana Jadi Ada Kita Bukan Aktivis Ece-ece Dari kemarin Sore Udah Udah lama Dan Habibi Secara prestasi Ilmu pengetahuan Mampu Mendirikan IPTN Tapi Karena Dengkinya Mereka IPTN Dihapuskan Padahal Dia mampu Memproduk Pesawat terbang Dan itu Kebanggan Orang Makassar Habibi Kok Dilecehkan Begitu Kasian Ilmunya Yang begitu Luar biasa Tapi Enggak Dilecehkan Dan Dijatuhkan Waktu dia Presiden Dengan Cara apa Laporan Pertanggung jawaban Presidennya Ditolak Dan Habibi Tahu diri Dia tidak Mau mencalonkan Diri lagi Jadi Presiden Itu orang Hebat Saya puji Beliau Karena Satu-satunya Presiden yang Gak saya lawan Habibi Yang lain Saya lawan Termasuk Suharto Saya lawan Waktu itu Ajastunggal Pancasila Sampai di penjara Di Laksus Di Kramer 5 Habibi Enggak Karena Dia baik Sampai Islam Ada Konstribusi Yang positif Semoga layak Di surganya Amin Amin Megawati Enggak Kehitung Bukan Enggak dihitung Enggak ada prestasinya Apa Gitu Susah Legasinya Apa Kecuali Kecuali Jual-jual BUMF Kapal Tanker Yang kita lihat Itu Masuk Gusdur Gusdur Juga Kita gak Inilah Tapi Gusdur Dikenal Bapak bangsa Karena Perlu larismenya Konghucu Segala matem Itu Jamannya Gusdur Masuklah SBY SBY kita hitung Karena dia Dua periode 10 tahun Nah SBY Keterjebakannya Lagi Adalah Dia Juga Masih Mengandalkan Jargon-jargon Demokrasi Keperasi Manusia Dan Lingkungan Hidup Itu Ujung-ujung Ceritanya Tidak demikian Karena dia Terjebak kepada Jadi Di bidang Perminyakan aja Banyak kartel Perminyakan itu Saya tahu lah Orang-orang yang aman Juga saya tahu Tapi gak perlu Kita Oleh karena itu Kekeliruannya itu Tetap Memiskinkan bangsa Dengan cara Struktur Kekuasaannya Dia kuasai Dia beri peluang Banyak Seperti zaman Suharto Kepada Konglong murat Konglong murat Zaman Suharto Kan ada Lim Suliong Segala macam Kemudian Mulai Jamannya SBE Juga muncul Cikal bakal Oligarki Oligarki Gitu Oh Jamannya SBE Iya Dari situ Mulain Dan juga Bullshit Soal demokrasi Karena saya Ditangkap Gara-gara Ngomong Di KPK SBE Terima Mobil Jagwat Angkat Proses Diadili Penjara Saya Tiga bulan Masa percobaan Sebelum bulan Masa percobaan Memang saya Gak masuk penjara Tapi ngeri bos Salah sedikit Kelakuan saya Masuk penjara Misalnya Ditilang Apa segala Masingan Dianggap Gak berbuat Baik Itu Saya jabani Dan saya Gak peduli Saya lawan Teruk Terakhir Jadi Dengan segala hormat SBE masih hidup Kalau saya gak bener Bantah Jangan dilaporin polisi Buat podcast lagi dong Bantah Itu baru namanya demokrasi Gitu Iya kan Tapi SBE tetap ada baiknya Ya Untuk bangsa ini Yang Pada sisi lain Walaupun namanya Ditaruh di pantat kerbo SBE Dilepas kerbo itu Di Buneran HI Gak marah dia Dan saat SBE itulah Dihapus Paksa Penghinaan Kepada presiden Yang menghapus Itu saya Sama si Siapa Lubis-Lubis itu Dari Indemo itu Ya Lubis namanya Saya Dan Yang tampil Di sidang MK Namanya Bang Hariman Seregat Sri Bintang Pamungkas Profesor Sahitapi Nah ini yang bantu saya Waktu di MK Ketua MK nya Jim Lee Nah Jim Lee Waktu zamannya Habibi Dia sekretarisnya Dari si Menteri Pendidikan tuh Waktu saya diterima Istana oleh Habibi Yang ngatur-ngatur Itu Jim Lee Gitu loh Jadi Kita mau udah Kenal lama Nah tapi Di lalahnya Ada baiknya Jim Lee Mendengar aspirasi kita Dari lima Dari sembilan hakim Empat Lawan saya Lima dukung saya Dugaan saya Yang terakhir yang dukung saya Adalah Jim Lee Nah itu atas Peran jasa baik Dari Bang Hariman Serega Karena saya tahu Dia telepon tuh Jim Lee tuh Bagi ketua MK tuh Ini bener Bener loh Gimana Mana ada Di dunia Pasal penginan presiden Lihat aja tuh Di Amerika Yang kampium demokrasi Presidennya langsung Di Anjing-anjingin Di AP juga Gak ada yang marah Ditimpuk pake Gak di Gimana Akhirnya diterima Pasal 134 Bis KUAP itu Saya ingat Dicabut Oleh MK Gak berlaku lagi Jadi Sebenarnya Sejak itu Harusnya Kita gak usah takut lagi Kritik presiden Karena yang kita kritik Yang kita kecam Bukan presiden Pribadinya Tapi Kebijakan presidennya Dan itu Sudah bagus Dimainkan peran itu Oleh Rocky Gerung Nah Rocky Gerung Ketika diadili Karena dilaporkan Mibilang Presiden Bajingan Tolol Saya tampil Belak Kepengadilan Negeri Jakarta Selatan Melakukan Gugatan intervensi Dan dipenangkan Makanya Si Rocky Gerung Gak ditangkap Nah ini Saya juga Bantu klarifikasi Rocky Gerung Kenapa Rocky Gerung Keras Kok gak ada yang Nangkep-nangkep Dia gak ngerti ilmu Hukum Gue udah berain Dan itu Tanya Rocky Gerung Masih hidup tuh Boong gak Omongan saya Kalau boong Saya tutup Gak pahal Bikin podcast Lagi malu Oleh karena itu Tapi Rocky Gerung Jangan ngaku-ngaku Bahwa yang cabut Pasal itu Dia Kan saya lihat Dia Waktu itu Memang penasehat Dari Atan Buyung Di LBH Tapi saya gak Ada LBH Melakukan gerakan Cabut pasal itu LBH Jakarta Yang cabut saya Dengan Lubis Dari Indemo Makanya Bang Hariban turun Untuk Menyelesaikan Alhamdulillah Eh sekarang Saya lihat Masuk lagi Pasal itu Penginan presiden Kenal lagi 5 tahun Bagaimana sih Jamannya Jokowi Nah makanya Masuk ke Jaman Jokowi Poin fase keempat ya Jokowi juga Kita semua Tahu lah Gak perlu kita ungkap Segala macam Kebobrokannya tadi Everybody udah tau Kalau diungkap Malah tambah muak Jadi poin pentingnya Masih ada waktu Jokowi Dua bulan ke depan Kalau gak salah Satu bulan setengah malah Ya anda masih bisa Kan anda tadi udah bilang Tau bat Udah tiga periode Bukan tiga periode Maksud saya Tiga fase Soekarno Soeharto SBY Dengan segala macam Banyak kekurangannya Juga mau Nah anda tuh Belum saya temuin Kelebihannya apa Gitu loh Jokowi Gitu loh Seran gitu loh Kalau tadi kan Masih ada kelebihannya Masih ada Kalau Jokowi gak ada Saya jadi penjara Tahun 2019 Saya jadi penjara Cuma gara-gara ngomong Ini pemilu curang Pilpres curang Waktu itu saya belain Prabowo Dan saya ngomong di depan rumah Prabowo Jalan kereta negara empat itu Kebayoran Saya cuma ngomong Gak bisa dilawan lagi Jokowi dengan hukum yang biasa Gugat-menggugat Yang harus bisa dilawan dengan cara People power Ditangkap saya Di penjaranya penjara tahti lagi Yang satu kali tiga meter Lumayan 41 malam 42 hari Alhamdulillah Masih ada Prabowo Saya tahu dia Perintahkan Dasko Untuk besuk saya Sebelumnya Prabowo dan Amin Rais besuk saya Tapi gak boleh masuk Ya di polda Tapi pas waktu Dasko Mungkin udah ada kondisi lebih bagus Akhirnya Atas Kesepakatan Saya gak tahu kesepakatannya apa Dasko bisa bebaskan saya Untuk itu Saya ucapkan terima kasih Gitu Saya tahu diri Ini bukan karena kita hebat Atau apalagi ada pengacara Ngaku-ngaku Yang bebasin Negi Sudjana Dia itu si Pitra Ramdoni Nah Apa itu Dulu dia kerja sama saya Yang bebasin saya Dalam konteks Sejarah kemanusia Dan Dasko Dan Dasko Tidak mungkin Tanpa Prabowo Nah Sekarang Konteksnya Jokowi Sadarlah Masih ada waktu Taubat Dengan cara Mengundurkan diri Gak mungkin Anda udah minta maaf Mengundurin diri Itu banyak hal Minta maaf Berat Kepada seluruh rakyat Kalau ada satu aja Rakyat yang ngampuni Ini termasuk neraka Itu Utang kita udah Mampir 20 ribu Ribu terakhir Bagaimana Dan Oleh temannya sendiri Oleh anak buah sendiri Disebut Raja Jawa Yang bengis Si Bahlil itu Kan Celas itu Bukan orang lain Yang ngomong Nah oleh karena itu Masih ada waktu Bertobat Allah maaf Menerima Tobat Tapi Mengundurkan diri Jangan enak aja Lu Mau Jadi mantan presiden Dapet rumah Dapet sekaga Menurut diadili Maka yang Fase kelima ini Fase yang kita Punya harapan bersama Kepada Prabowo Kepada Gibran Saya gak berharap Pada Prabowo Saja Karena Gibran kan Anak haram konstitusi Susah Salah Karena Paman Usman aja Bisa menang Jadi Prabowo Dengan hormat Kita Berusaha Memohon terus Kepada Allah Semoga Insya Allah Anda dilantik 20 Oktober Dengan selamat Tidak ada gangguan-gangguan Karena Naga-naga Atau Gara-gara Yang mau Diciptakan Ini ada Adalah Pasukan berani mati Bela Jokowi Adalah Untuk hal-hal lain Menjadi Kisru Nanti keluar Perpu Kalau gak keluar Dekrit Itu isu-isu yang berkembang Saya ingatkan Jokowi Hentikan itu Jangan lakukan itu Juga para pendukungnya Anda Gantianlah Anda Cukuplah 10 tahun Cukuplah Jokowi Anda Sudah Nikmati Banyak Menurut catatan Ada Lebih dari 300 triliun Yang Harta Sudah Dikumpulkan Jadi Sudahlah Cukup Tobat Masuk Prabowo Tolong Dilantik Setelah Dilantik Prabowo Dengan hormat Anda bersumpah Berdasarkan Pasal 9 UUD 45 Sumpah Jabatan Presiden Menyatakan Dengan jelas Bahwa Sebagai Presiden Dan Wakil Presiden Akan Menjalankan Undang-Undang Sebaik-baiknya Dan seluruh-seluruhnya Demi Nusa Dan Bangsa Nah Kalau ini Anda Pegang tegu Anda Tidak boleh Tidak adili Jokowi Anda Tidak boleh Tidak persoalkan Gibran Makanya Sebelum itu Terjadi Bagusnya Jokowi Mundur Jadi Tidak ada Beban psikologis Beban Kepemimpinan Ada pada Prabowo Prabowo Masanya Untuk bikin Indonesia Berjaya Umat Islam Bisa Tegak Hukumnya Jangan Dihalang-halangi Karena Anda Pernah didukung Oleh istimah Ulama Jadi Jangan Ketika Anda Berkuasa Ulama Malah Dibantai Jangan Oleh Oleh karena itulah Inilah lima fase Yang kita harapkan Menjadi lebih baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya teman-teman Sudah Empat puluh menit Lebih Nampaknya Jadi Kita tutup Nanti insya Allah Kita lanjutkan Di podcast berikutnya Ya udah jelas Lima fase Dan mudah-mudahan Lima fase Fase yang kelima ini Harapan kita Atau masalahnya gini Prabowo jadi presiden Itu doa-doa kita Tahun 2014 2019 Jadi ya sekarang Dikabulkan Sekarang Maka Tolong Prabowo Tahu diri Jangan lepas dari ini Dan penuhi janji-janjinya Oke terima kasih teman-teman Yang sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa